Terima kasih. 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 kemudian tadi ginjal masuk kepada sistem yurine bukan sistem pencernaan disebutkan di Arab jihaz bauli jihaz itu adalah sistem kencing yang terdiri dari ginjal kemudian ureter kemudian kandung kemih kemudian alat untuk mengeluarkan baik Mr. P ataupun Mrs. V itu yang yang dinamakan dengan sistem dari yurine maka Wallahuaklam semua penyakit yang berhubungan dengan sistem dari jihaz baat ini kalau Arabnya kalau di Indonesia nya tadi kami sebutkan apa sistem pencernaan maka di sini bisa dikatakan dengan sakit perut maka kalau begitu masuk kepada apa saja walau alam di saat kita memakan makanan disitulah masuk sehingga mulai dari sakit lambung maka lambung masuk kepada perut sistem pencernaan maka dari lambung ayo kita belajar biologi dulu muraja dari lambung ke mana ke usus 12 jari mana usus besar khusus 12 jari di usus 12 jari setelah tadi dikunyah di mulut masuk ke lambung di lambung dikeluarkan asam yang asam ini memberikan faidah untuk menghancurkan dari makanan yang tadi dikunyah sehingga kadang-kadang orang terkena asam lambung dan sebagainya karena asam yang keluar untuk membantu pencernaan dinding-dindingnya tidak mampu dikarenakan banyak makan cabe dan yang lainnya banyak merokok masuk juga maka di sini masuk kepada pencernaan adalah sistem lambung maka kemudian dari lambung masuk kepada usus 12 jari di sini di usus 12 jari dia mulai dipres yang mana usus 12 jari berfungsi untuk mempersiapkan dari makanan-makanan yang sudah terkena asam lambung tadi agar di fermentasi setelah itu masuk usus halus baru di absorption penyerapan maka usus halus halus adalah alat yang paling kuat absorpsinya makan sekarang aspirin dalam waktu beberapa detik yang tadinya sakit kepala hilang atau jangan iklanlah beberapa detik beberapa menit hilang sakitnya panasnya kenapa karena sistem absorpsi tadi diambil dari dat-dat di obat tersebut kemudian mengobati yang bersifat antipiretik ataupun antihistamik macam-macam dan juga killer pain maka masuk kepada usus halus setelah di usus halus yang panjang ini maka selesai absorption diserap makanan yang tersisa ataupun ampas dari makanan dari yang kita makan dimasukkan ke apa ke kolun bahasa Inggrisnya kolun bahasa ininya apa usus besar maka usus besar panjang dia mulai dari kiri kemudian ke kanan kemudian bersambung ke anus ke tempat pengeluaran maka disitu disimpan sudah tidak bermanfaat lagi ini semuanya sistem dari pencernaan jihaz al-hadm maka Allahu alam dari pertanyaan al-mabtun da'ul butun disebutkan oleh para ulama penyakit perut maka yang berhubungan dengan sistem pencernaan tadi baru dia bisa dimasukkan kepadanya ayo kita berikan contoh orang terkena penyakit cholera disentri masuk apa tidak cholera disentri apa yang terserang taib diusus kebanyakan diusus misalnya halus dan juga usus besar kemudian tipes mati karena tipes bisa apa tidak apa tipes yang terkena apa sebab dari tipes tipes dikarenakan virus yang bernama Salmonella yang mana dia itu akan menyerang di dan berkembang biak diusus halus maka usus halus yang kena dan nanti usus halusnya akan luka-luka dan borok dan bahkan bisa jadi bolong maka orang yang meninggal dikarenakan pencernaannya usus halusnya rusak masuk kepada syahid al-mabtun perkara lagi eh disebutkan juga dengan apendix apa apendix apendix itu usus yang buntu nah orang terkena usus buntu kemudian infeksi dan usus buntunya membengkak dan infeksi di dalam tidak diobati akhirnya pecah racun semuanya kepada tubuh meninggal orang ini tasammum keracunan karena pecahnya usus yang membengkak dari usus buntu yang sudah hancur maka masuk kepada syahid apa tidak masuk kepada syahid itu fatwa-fatwa ulama seperti itu kita bisa menjelaskan disini lalu pencernaannya al-mabtun disini apa saja penyakitnya itu tadi kolera disentri dan juga pecahnya apendix usus buntu dan juga yang lainnya dari sakit-sakit perut maka disini bisa mematikan maka dia masuk kepada syahid kemudian contoh lain kena penyakit hepatitis B seperti syahid kami mukbil dan bapak kami juga bagaimana hati masuk pencernaan atau tidak terus masuk apa kalau hati sistem apa wah wallahualam disini bahasalah hati para ulama tabib mereka mengatakan masuk jihaz dari pencernaan karena hati itu dia yang akan menyerap dari absorpsi dari bahan-bahan makanan dan dia akan menyaring dari racun-racun yang ada di dalam tubuh maka fungsi hati wallahualam masuk kepada pencernaan jadi orang-orang yang terkena hepatitis B bisa masuk kemudian ada orang masuk TBC TBC mati masuk tidak TBC kan di badan paru-paru jihaz tanafusi ataupun sistem respiratory respiratory system ataupun sistem pernafasan orang mati karena migraine sakit kepala masuk apa tidak seperti itu contohnya maka permasalahan al-mabtun bisa ditafsirkan dengan apakah dia masuk kepada sistem tanah suli atau tidak contohnya yang lain misalnya perempuan yang hamil meninggal kan di perut itu penyakit perut apa tidak keguguran meninggal itu jihaz reproduksi iya kan sistem reproduksi penyakit perut atau tidak bukan penyakit perut seperti itu alhasil masalah orang yang melahirkan meninggal masuk kepada syahid itu hadisnya lain lagi namun apakah masuk kepada al-mabtun atau tidak maka ini yang dipertanyakan oleh saudara kita maka dikembalikan kepada sistem dari pencernaan atau tidak kemudian pertanyaannya tadi di saat terkena penyakit mabtun ini seperti kolera di zendri dari pertanyaan tadi dia di wc terus tidak bisa bangkit karena setiap 2 menit 3 menit ke wc lagi baru keluar dari wc balik lagi dan saya pernah merasakan seperti itu di zendri selama 6 jam sekitar 24 kali maka menyiksa sekali maka disini pertanyaannya bagaimana apakah boleh dia duduk di hammam karena ingin banyak berdikir dan dia merasakan ini mungkin ajalnya maka dia mungkin di hammam di wc tidak bangkit lagi kemudian beristighfar apa boleh jawabnya para ulama memakruhkan al istighfar dan juga semua diker di wc kecuali dengan di dalam hati pendalilannya telah datang di dalam Al-Quran dan di dalam hadith ada pun di Al-Quran ma'ruf di dalam surat al-haj dalika wama yu'adzim sya'irallah fa'innahu mintakwal kulub fa'innaha mintakwal kulub maka barang siapa yang mengagungkan siar-siar Allah seperti wc itu adalah tempat yang kotor najis dan sebagainya maka tidak melapetkan zikir istighfar dan sebagainya kalimat-kalimat Allah maka dia masuk kepada ayat tadi dalika waman yu'adzim sya'irallah fa'innaha mintakwal kulub maka dia itu dari ketakwaan hati nyatu pada Allah di saat tidak menyebutkan lapet-lapet di dalam wc yang menghinakan itu ada pun di dalam hadith telah datang hadith dari Anas bahwa dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idada kholal khola wa doa khotamahu dulu Nabi jika masuk kepada wc maka Nabi mengeluarkan cincinnya tidak dimasukkan bersamanya kenapa? karena ada di cincinnya tertulis syahadat la ilaha illallah muhammadun rasulullah iya apa tidak hadith itu? hadith itu jika sahih kita berisi daripadanya namun sayang hadith itu hadith yang da'if direwetkan oleh Imam Abi Daud Ibnu Majah dan yang lainnya dari jalan Hammam Anibni Jurej Anizuhri Ananas maka disini telah dida'ifkan oleh para ulama diantaranya oleh Abu Daud dikatakan oleh Abu Daud di dalam sunan yang mungkar hadith ini adalah hadith yang mungkar dan yang jelas hadith ini da'if dikarenakan madarnya bertumpu kepada Ibnu Jurej dan Ibnu Jurej seperti antum ketahui dia adalah Abdul Malik Ibnu Abdul Aziz mudallis maka hadith ini tidak ada dari jalan yang lain kecuali dari jalan Ibnu Jurej dari Az-Zuhri dari Anas dan disini Ibnu Jurej mudallis maka sanatnya da'if maka mungkin ini yang bisa kita berikan dari jawaban dari saudara kita maka kesimpulannya boleh bagi orang yang bertanya tadi untuk berdikir di dalam WC namun tidak dilafadkan tetapi di dalam hati dan dikir-dikir dengan di dalam hati itu juga termasuk dari adhkar untuk menjaga lisan kita dikeluarkan di WC yang hukumnya makruh maka mungkin ini yang bisa kita berikan وَنَقْتَفِ إِلَهُنَا وَجَزَاكُمُ اللَّهُ خَيْرًا وَبَرَقَ اللَّهُ فِي إِلْمِكُمْ سُبْحَانَكَ اللَّهُمْ